Pemirsa Bawaslu Kabupaten Kerinci saat ini melakukan pengawasan terhadap tahapan coklit data pemilih Pilkada tahun 2024 yang dilakukan oleh Pantarli. Hal ini untuk memastikan Pantarli melakukan coklit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditapkan oleh KPU. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarli yang ada di Kabupaten Kerinci. Bawaslu Kabupaten Kerinci menggerahkan Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa yang dikoordinir oleh Pengawas Pemilu Kejamatan atau PANWASCAM untuk melakukan pengawasan terhadap Pantarli saat melakukan coklit yang telah dimulai pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Seperti di Kejamatan Siulak di mana para pengawas pemilu Kelurahan Desa PKD di wilayah ini yang berjumlah 26 orang ikut mendampingi Pantarli dalam melakukan coklit ke rumah-rumah warga. Anggota PANWASCAM Siulak, Suci Mutiara mengatakan, Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa Pantarli melakukan coklit sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditapkan oleh KPU. Kalau untuk titik fokus pengawasannya itu, kita lebih kepada prosedurnya. Bagaimana si Pantarli ini menjalankan tugas sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Juga kita tadi telah melakukan suatu pencegahan, kita menjelaskan tentang titik fokus pengawasan PKD, pengawas pelurahan desa terhadap kinerja-kinerja Pantarli. Ya, karena tiga hari ke depan ini kita di bawah selu itu sudah diturunkan skema dari atas, jadi tiga hari ke depan, 24, 25, sampai 26, itu kita melakukan waskat, pengawasan melekat. Suci Mutiara menambahkan, dalam pengawasan terhadap coklit yang dilakukan oleh Pantarli, pihaknya menggunakan dua metode yakdi metode melekat atau uji petik. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kepupatan Gerinci. Sampai jumpa di video selanjutnya.